Walau dihuni pemain naturalisasi Eropa, media Vietnam sebut Indonesia mimpi bisa kalahkan Vietnam apalagi masuk pilihan dunia. Jilang lawan timnas Libya di Turki, 3 pemain Eropa bakal absen. Timnas Indonesia harus menang lawan Libya, jika kalah mental pemain bisa hancur. Berikut rangkuman ulasan lengkapnya. Walaau dihuni pemain naturalisasi Eropa, media Vietnam sebut Indonesia mimpi bisa kalahkan Vietnam apalagi masuk pilihan dunia. Ya saat ini timnas Indonesia benar-benar dihuni pemain naturalisasi, baik dari lini pertahanan hingga lini tengah. Tentu kehadiran amunisi pemain keterunan ini selalu disorot oleh lawan Indonesia termasuk Vietnam. Namun, meski diperkuat para pemain Eropa nyata-nyata membuat timnas Indonesia ditakuti Vietnam, media lokal mereka justru semakin meremehkan. Pernyataan itu dilontarkan oleh salah satu media Vietnam, Soha PN, perihal kemungkinan timnas Indonesia melaju mulus ke ajang tersebut. Indonesia mimpi bisa mengalahkan Vietnam dan tampil di pihak dunia 2026 dengan seabrak pemain naturalisasi dari Eropa. Tulis Soha PN dalam artikelnya. Jilang lawan timnas Libya di Turki, tiga pemain Eropa bakal absen. Ya, tiga pemain timnas Indonesia kemungkinan akan absen dalam laga uji coba melawan timnas Libya di Antalya, Turki pada 2 Januari 2024 sebagai persiapan untuk Piala Asia 2023. Ketiganya adalah Sandy Wall, Justin Habner, dan Elkan Bagot. Ketiganya baru bisa bergabung dengan timnas Indonesia di Turki pada Senin 1 Januari 2024, sedangkan melawan Libya terjadi pada tanggal 2 Januari 2024. Jadi, Sandy Wall, dan Justin Habner, dan Elkan Bagot tidak dapat memenuhi panggilan timnas Indonesia sejak awal, sebab ketiganya masih dibutuhkan klubnya masing-masing. Sandy Wall membela kip Michelin di Kasta teratas Liga Belgia. Justin Habner bersama WAPES U21 di kompetensi Liga Inggris, dan Elkan Bagot dengan Ipsuichtun di divisi kedua Liga Inggris. Ya, kemungkinan seperti itu terkait ketiganya, belum bisa bermain dalam uji coba kontra Libya pada 2 Januari 2024, ujar asisten pelatih timnas Indonesia Nopal Yanto Sabtu 30.12.2023. Kemudian timnas Indonesia akan dua kali berlatih tanding dengan timnas Libya. Setelah pada 2 Januari 2024, uji coba kedua digelar pada lima hari berselang masih di Antalya, Turki. Timnas Indonesia harus menang lawan Libya jika kalah mental pemain bisa hancur. Ya, sebuah wanti-wanti dilontarkan pengamat dan komentator sepak bola nasional Rony Pangemanan kepada timnas Indonesia. Skuad Geruda wajib eksawas pada jelang laga tersebut. Meski dihuni pemain Eropa, Indonesia tidak boleh meremehkan timnas Libya. Menurut pengamat sepak bola itu, kendati cuma bertajuk uji coba Indonesia tak boleh sembarangan. Pasalnya laga ini memiliki arti penting bagi skuad besutan Sintayong tersebut. Jika menang, mental pemain akan semakin meningkat dan percaya diri. Namun jika kalah, kepercayaan diri pemain Indonesia bisa menurun. Bahkan Sintayong bakal digeruduk para pencinta sepak bola di tanah air. Sintayong bakal digeruduk para pencinta sepak bola di tanah air. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!